teman-teman semuanya ini adalah salah satu chart dari saham BUMN konstruksi ya teman-teman ya adikarya kita lihat adikarya itu sudah mulai konsolidasi ya tapi bukan itu yang ingin kita apa namanya ingatkan kita sampaikan di video kali ini untuk teman-teman yang mungkin angkatan mulai trading di akhir tahun 2020 kemarin nah tempatnya di sini teman-teman kisaran November Oktober sini ya di sini itu pasti tahu deh pasti tahu kenaikan gila-gilaan saham-saham konstruksi bukan cuma adikarya aja ya grup karya itu naiknya juga gila-gilaan silakan nanti teman-teman bisa dicek ini kita menggunakan moving average teman-teman bisa lihat di sini moving average 50 nya dia naik terus ya sampai dengan pas di Desember ya Desember ini puncaknya di Desember di puncaknya naiknya kemudian dia turun sampai Januari Februari dia terus konsolidasi turun dan terus longsor terus ya teman-teman ya longsornya juga sampai terus lumayan panjang juga dari mulai Februari Maret 2021 sampai dengan ini dia ini mulai ribuan kemarin di sini ya Nah apakah momentum ini teman-teman apakah momentum kenaikan ini ini mungkin erat kaitannya dengan akhir tahun window dressing ya teman-teman ya apakah akan terulang lagi di tahun ini ini kan momentumnya sudah akhir tahun nih Nah Sinausaham hari ini apa ya mengingatkan kembali itu teman-teman semuanya jadi tetap menggunakan analisa teknikal ya teman-teman ya bayangin aja cuma berapa bulan sih satu setengah bulan mungkin ya November Desember lah ya Katakanlah satu sampai dua bulan ya tempat pulang persen kalau teman-teman follow the trend ngikutin pergerakan untuk saham-saham konstruksi pada saat itu ya tapi tidak menjamin ya teman-teman ya sekali lagi tidak menjamin eh histori kenaikan masa lalu itu akan terulang lagi makanya inilah perlunya kita mereview perlunya kita melakukan riset dan analisa teknikal seperti itu Nah kalau melihat dari pergerakan harga terakhir di sini ini juga mulai kecil-kecil ya teman-teman ya candlesticknya mudah-mudahan ini juga masih terjaga di atas moving average 50 nya jadi nanti kita bisa buy ya kita bisa mulai apa namanya eksekusi ataupun kita mulai nah di area sini aja deh ya gitu ya teman-teman ya jadi kalau dia nanti bisa break di sini ikut nah gitu ya tapi kalau belum break ya kita tunggu aja duduk santai apalagi kini juga masih momentumnya momentum awal bulan ya teman-teman masih banyak waktu untuk kita bisa stay di saham-saham yang memiliki potensi juara lebar sampai dengan akhir tahun 2021 semoga ya teman-teman ya demikian teman-teman terima kasih semoga kita semua diberikan kesempatan dan selalu bersemangat happy trading happy investing untuk kita semuanya jaga manajemen dengan baik trading menggunakan stop-loss dan gunakan selalu akal sehat artinya dalam posisi yang kita sabar dan tenang dalam menghadapi gejolak di market ya teman-teman ya jadi tetap prioritas utama adalah teman-teman harus ada aktivitas di pekerjaan utama itu ya trading itu ya kita nomor dua kan kalau memang prioritas teman-teman hari ini ya di perdagangan hari bursa teman-teman masih ada aktivitas yang wajib sifatnya harus diselesaikan selesaikan dulu trading ya nanti gitu teman-teman terima kasih dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like share dan bagikan ke sosial media terima kasih dan bye-bye selamat menikmati